Karena itu, untuk mencari murid, aku harus mendatangi rumah-rumah warga hingga ke ladang mereka. Saya bisa bawa anaknya ke sekolah. Gimana tuh, Kang, ya? Saya tadi datang ke sekolah, ingin belajar. Anak-anak tidak ada yang datang sama sekali. Saya jadi bingung. Maha, ya? Ya, Pak. Mungkin orang-orang di sini belum tahu bahwa di sini sudah ada pengajar yang baru. Gimana sebaiknya, Pak? Harus datang ke rumah orang-orang untukannya saja biar pada tahu semua bahwa di sini sudah ada orang yang mau belajar, Bapak Guru itu. Mau di pelatuk, Kang? Iya. Kalau begitu, besok saya akan coba ke rumah orang-orang mereka masing-masing. Eh, ayo, minum, Pak. Oh, iya, mas. Sada-sada saja. Iya, iya. Halo, Bu. Bencet, tolong bawa anaknya ke sekolah, ya? Agar saya bisa dapatkan keajaran anaknya juga. Di sini, warga masih belum memahami pentingnya sebuah pendidikan. Karena itu, untuk mencari murid, aku harus mendatangi rumah-rumah warga hingga ke ladang mereka. Meskipun tak banyak juga orang tua murid yang berhasil kutemui. Assalamualaikum, untung. Assalamualaikum, untung. Usahaku membuahkan hasil, dan merekalah dua murid pertama. Dari hari ke hari, murid-muridku semakin bertambah. Ya, anak-anak, berikutnya, Bapak lanjutkan pelajaran Bapak yang kemarin. Sudah siap? Kita bisa mulai, anak-anak? Ya! Alhamdulillah, aku hanya bisa bersyukur atas kesempatan ini. Ya, jangan diucapkan sama-sama. Tiga ditambah empat, berapa anak-anak? Siapa tahu? Ya, kamu Ujang, berapa? Wah, pinter. Yang sebelah sini, tadi sebelah sana. Sebelah sini belum ya? Dua ditambah... Dua, berapa anak-anak? Tiga. Wah, pinter. Yang tuntuk tangan ya. Tiga ditambah tiga, berapa anak-anak? Iya. Oke lah. Bapak sudah di pelajaran hari ini. Besok kita bisa lanjutkan kembali dengan pelajaran yang lain. Hari ini Bapak Sundai dimulai dari... Muridku yang satu ini. Tidak seperti anak-anak yang lain, dia selalu punya alasan untuk tidak ikut bersekolah. Irman, sekolah yuk! Irman, Irman, sekolahmu? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Ayo. Irman, ma tidak aman. Maunya. Mama, sebagainya. Tidak mau. Tidak mau. Sudah, sudah. Tidak mau. Selamat dulu ya, bu. Ya, ya. Tidak mau. Tidak mau. Dilman tak pernah kehabisan akal mengelabui asep dan deri sahabatnya. Setiap kali, mereka akan berlangkat ke sekolah bersama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.